Pil pahit harus ditelan Inggris di perempat final Piala Dunia 2022. Mereka kalah dari tim Perancis dengan skor tipis 1-2 dalam laga yang digelar di Albayet Stadium. Sebenarnya Inggris bisa saja menyamakan kedudukan menjadi dua-dua di laga tersebut, karena mendapat hadiah penalti pada menit ke-81. Namun sangat disayangkan, Ken yang menjadi Algojo gagal total menjalankan tugasnya dengan baik. Melihat hal itu, Mbak PCS pun sontak senang bukan main. Namun tidak sebaliknya, terlihat para pendukung tim Nas Inggris kecewa berat dengan kegagalan hari Ken mengeksekusi penalti. Padahal sebelumnya, hari Ken mengaku sempat percaya diri jelang mengeksekusi penalti. Namun siapa nyana? Eksekusi penalti dari hari Ken justru meleset di atas Mister Gawang. Kegagalan Ken menedang penalti membuat The Three Lions setelah lagi memilih Ken untuk lulus ke semifinal. Menanggapi hal tersebut, pelatih Inggris Southgate mengungkapkan bahwa menang atau kalah itu semua adalah buah dari kerja sama tim. Pelatih berusia 52 tahun itu menyebut bahwa Ken merupakan sosok yang ideal untuk menjadi eksekuter penalti. Andai saja Ken sukses mengeksekusi penalti itu menjadi sebuah gol, mungkin Inggris masih memiliki asa untuk lolos ke babak semifinal. Tapi apadah ya, langkah The Three Lions harus terhenti di babak perempat final Piala Dunia 2022. Sementara itu, Perancis yang keluar sebagai pemenang di laga tersebut sudah ditunggu oleh Maroko yang sukses membuka Portugal dengan skor 1-0. Kedua kesebelasan akan saling sikut untuk memastikan langkahnya ke partai final Piala Dunia 2022. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komen.